Itu Putri Duyung, cantik sekali. Aku mau ambil foto. Hai Putri Duyung. Wow, kalian cantik sekali. Siapa dia? Coba lihat dia, dia punya kaki. Lucu sekali. Apa? Ya ampun. Kita akan bersenang-senang. Lihat raut wajahnya yang basah. Sangat tidak adil. Aku sangat jelek. Oh sayang, apa yang bisa aku bantu? Hei, sudah cukup. Oh iya, aku punya sesuatu. Ini dia. Ken memang hebat. Barbie, sayang. Lihat apa yang aku punya. Kita akan mengubahmu jadi Putri Duyung. Oke. Kita harus lakukan sesuatu dengan kulitmu. Ayo kita mulai. Tidak. 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 Aku tidak sanggup melakukannya. Aku akan gunakan patch jerawat yang aman. Diam ya. Jangan bergerak. Tunggu dulu. Aku harus lihat. Apa itu cukup modis? Tidak. Itu sudah ketinggalan zaman. Tidak mungkin aku menempelkannya di wajahku. Kamu benar. Bagaimana kalau patch yang berkilau? Mari kita lihat. Oh iya. Itu dia yang kubutuhkan. Wow. Jerawatku bersinar. Bagaimana dengan ini? Aku tahu itu. Wow. Aku menyukainya. Oh, Barbie. Kita harus tunggu beberapa menit. Oh, wow. Kamu mau ke mana? Ayo kita kumpulkan kerang. Lucu sekali. Momen yang romantis. Apa kamu sakit? Aduh. Kerang laut lainnya. Oh, apa itu? Undangan pesta. Kata Sandinya adalah Putri Duyung. Uh, aku ingin ke pesta. Siapa yang datang? Kalian mau menghadiri pesta? Iya, pesta Putri Duyung. Barbie Delusi. Ada aturan air di sini. Oh, ya ampun. Dan agenda selanjutnya adalah sisik. Oke. Tapi pertanyaannya, di mana kita bisa mendapatkannya? Baunya seperti ide bagus. Aha. Aku menangkapmu. Tidak apa-apa. Apa? Apa ada yang takut digelitiki? Hah? Wow. Sisik ini adalah kesukaanku. Aku mencium bau ikan. Wow. Sisik yang bagus. Eww. Dia juga bau ikan. Jangan ada yang bergerak. Ini perampokan. Berikan semua yang kalian punya. Bawa saja dia. Oh, hai. Iyuh. Aku tidak bisa bernafas. Kamu mengotori wajahku. Daaah. Aku dapat ide. Oh, ya. Itu ide yang cemerlang. Gambar sisik tidak akan berbau, kan? Semua aksesori Putri Duyong ini harganya sangat mahal. Apa yang harus kulakukan? Oh, aku menemukan harta karun. Ken? Ya ampun. Lihat apa yang aku dapat. Apa? Wow. Itu sangat indah. Aku terobsesi dengan Tiara. Sekarang kita butuh ekor. Ayolah lakukan keajaiban. Ekstra kerang. Mutiara laut. Parang yang mewujudkan mimpi. Dan gelembung sabun takdir. Wow. Itu berhasil. Barbie, ekormu akan muncul sebentar lagi. Ayolah. Aku siap. Aku akan memperbaikinya. Tiram. Kerang. Kapal karam. Aku ingin temanku kembali. Berhasil. Itu kembali menjadi normal. Aku lebih suka jadi ikan daripada punya kaki berbulu. Oke. Kita akan coba lagi. Oke. Ya. Itu berhasil. Aku jenius. Yeay. Oh oh. Berhenti. Apapun untukmu sayang. Aku harus belajar lagu Putri Duyong. Tunggu dulu. Bolehkah aku? Terima kasih. Terima kasih. Oh. Sekarang aku? Hai. Berhenti. Cukup berhenti. Berhenti. Ya ampun. Aku mengacaukan kamarku. Aku bukan penyanyi yang hebat. Tenanglah. Kita bisa memperbaikinya. Kita akan buat kamar Putri Duyong yang baru. Setuju. Kita akan menggantung ini di lemari. Ini dia. Karangan bunga akan menghiasi lampu lantai. Bagus. Lihat. Lihat. Itu memberikan nuansa laut. Aku suka kamar barunya. Aku berhasil. Aku rasa itu tidak perlu. Oke. Senyum. Kamu resmi jadi Barbie Putri Duyong. Hei. Lihat siapa di sana. Hai. Aku Putri Duyong baru. Benarkah? Kamu Putri Duyong yang sempurna. Uh. Gaya rambutmu. Dan pakaianmu. Gaya yang keren. Aku terpanah. Kamu memang istimewa. Sampai jumpa. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Ikan kecilku tumbuh menjadi Putri Duyong luar biasa. Oh, ya. Uh. Aku menyerah. Ambil apapun yang kamu mau. Tenanglah, kawan. Ini aku. Hai, sobat. Wuhu. Bisakah kamu pegang uangnya? Aku perlu istirahat sebentar. Huh? Tidak. Aku dijebak. Bernafaslah dengan tenang. Kita membutuhkan kunci. Aku ada ide. Kunci selnya sangat dekat. Cukup ulurkan tanganmu. Tidak. Tidak bisa menggapainya. Ayo. Ayo. Kamu pasti bisa. Apa aku mengganggu? Kami tidak lakukan apapun. Kamu hanya anak-anak. Aku polisi. Polisi. Konyol sekali. Selera humor yang bagus. Mari lihat apa ini bisa membuatmu tertawa. Tekan tombolnya. Kamu tahu itu lumayan lucu. Kita butuh rencana kabur. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita tidak boleh menarik perhatian. Penyamaran yang sempurna. Wednesday. Kamu menemukanku. Aku merindukanmu. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah meragukanmu sama sekali. Hei orang asing. Aku tidak takut padamu. Lindungi dirimu. Oh, Ken. Ini aku. Barbie. Hei. Aku tepat waktu. Kalian ketahuan. Astaga. Apa yang kumiliki? Kunci sel. Oh, ya. Kunci. Aku tidak menduganya. Aku keluar dari sini, kawan. Ups. Oh, tidak. Kuncinya terlepas dari tanganku. Kamu serius? Dasar pecundang. Sekarang aku marah. Tentu saja. Aku benar-benar lupa dengan Borku. Terima kasih sudah mengingatkanku. Suara apa itu? Astaga. Bagaimana cara kerja alat ini? Apa yang terjadi? Seharusnya aku baca panduannya dulu. Matikan. Dari Barbie untuk Ken. Paket. Terima kasih. Barbie ingat denganku. Kamu beruntung sekali. Pasti di dalamnya ada kunci master. Atau dinamit. Atau kikir. Bukalah. Wow. Ini boneka. Ini boneka. Dan bisa berubah warna. Yang perlu kamu lakukan adalah mencelupkannya dalam air. Wow. Berhasil. Seperti catnya tidak pernah ada. Mari mencoba pakaian. Wow. Oh, baiklah. Oh, Barbie. Berhentilah mengeluh. Lihat ini. Ada kunci. Kita selamat. Masalahnya adalah kuncinya tidak muat. Hentikan. Itu bukan kunci sel. Benarkah? Ini kunci untuk kotak memori. Apakah kamu serius? Oh, Barbie. Kita berbagi momen menyenangkan bersama-sama. Aku merindukanmu. Jadi ada apa di sana? Aku di sini. Dan tempat ini sangat berdebu. Oh, ya ampun. Barbie, siapa pelakunya? Aku akan membebaskanmu. Kekacauan apa ini? Ken, batalkan. Hampir selesai. Aku akan pergi. Hei, kami sama sekali tidak berencana kabur kok. Aku tahu ada hubungannya dengan itu. Barbie? Yuk, menggelikan. Dia yang menencanakan semua ini. Aku mengawasimu. Aku benci, Barbie. Aku benci, Wednesday. Aku mengingatnya seperti baru terjadi kemarin. Kamu adalah boneka terbaik. Kami punya boneka baru. Barbie dan Wednesday. Lihat ini. Bonekaku tidak secantik itu. Bonekamu itu sangat buruk rupa. Aku tidak akan pernah melupakannya. Itu kesalahan Barbie dan Wednesday. Apa? Ini semua karena boneka. Aku mengerti. Ini untukmu. Hadiah? Barbie termanis yang pernah ada. Aku tidak percaya ini milikku. Ku harap ini bekerja. Pergilah. Kamu bebas. Sedangkan aku, aku punya teman bermain. Kamu bermain boneka. Kamu masih harus bekerja. Kalau begitu, aku berhenti. Dah. Apa? Bukti tetaplah bukti, Nona. Kamu tertangkap dalam video 4K. Apa? Enggak. Itu bukan aku. Kamera memperlihatkan orang itu kamu. Ini jebakan. Tanganku. Ini konyol. Bukan hanya aku yang ada di tempat itu. Aku harus memenjarakanmu. Dia adalah teman sekamarmu. Luar biasa. Kamu pasti kebosanan tanpa teman sekamar kesayanganmu. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Memang sulit, tapi aku berhasil. Aku sedang menempelkan poster bebaskan Wednesday saat keadilan menangkapku. Maaf mengganggu kalian. Dia asistenku, Megan. Siapa? Huh? Oops. Tunggu sebentar. Aku lupa memperbaiki posisi kepalanya. Hah? Bahkan aku saja tidak nyaman melihatnya. Sudah beres. Perkenalkan Megan. Lihat. Aku membuat rencana melarikan diri. Bagus sekali. Hah? Ada apa denganmu? Kamu tidak bisa mengurusnya. Laksanakan. Rencananya terbakar. Apa masalahmu? Tenanglah, Init. Jangan menangis. Aku lupa kalau ada meja. Aku punya ide. Init, berikan gambarmu padaku. Ini. Bukan. Bukan. Enggak. Iya. Ikan. Ini yang kita butuhkan. Sebentar ya. Aku tahu ini pasti akan berguna. Wow, ajaib. Ini ikannya. Aku boleh meminjamnya? Enggak. Jangan serakah. Kamu harus kreatif. Oh, baiklah. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Aku sudah minta pertolongan. Oke. Berenanglah, Ikan. Apa ini? Ikan tukang pos? Wednesday butuh bantuanku. Aku akan ke sana. Apa? Kenapa ada zombie di sini? Tidak sopan. Duduk. Anak pintar. Anjingku kehilangan mainan kesukaannya. Bisakah kamu mencarikannya? Mudah sekali. Megan, ambilkan kotak barang-barang hilang. Nah, lihat. Yang mana ayah milikmu? Pilihlah. Yang ini? Sepertinya yang ini. Enggak. Bukan punya aku. Wednesday. Aku di sini. Ting. Baiklah. Apakah ini punyamu? Bukan. Kerja bagus, Ting. Kamu pasti bisa. Kena kamu, penjahat kecil. Apa? Diam di sini. Pikirlah apa kesalahanmu. Hey, Wednesday. Aku punya rencana yang lebih bagus. Oke. Aku boleh minta donat itu? Aku mohon. Enggak. Waktunya mentos. Ayolah, aku mohon. Kamu gak mau aku mati kelaparan, kan? Oke. Ini. Terima kasih banyak, ya. Bagaimana? Berhasil? Aku memang jenius. Coca-Cola. Ayolah, buka. Enggak bisa. Bisakah kamu bantu? Tentu. Oh, enggak, enggak, enggak. Ups. Jadi aku harus bagaimana? Megan? Oh, kami gak bermaksud melakukannya. Sekarang kalian bertiga. Ups. Hei, petugas Jenna. Kamu sedang apa di sana? Maaf, General. Ini pemikiranku. Kita bisa kabur dari saluran udara. Sepertinya ide yang bagus. Jangan berisik, kawan. Jangan berisik, kawan. Aku akan memeriksanya. Sepertinya aman. Halo, semuanya. Ups. Astaga. Dasar pecundang. Aduh, leherku. Kamu harus tenang dan luruskan punggungmu. Au, ouch. Teman-teman, kita punya rencana baru. Ada apa dengannya? Ikuti saja aku. Dokter, cepatlah. Ada yang pingsan di sini. Aku akan ke sana. Ups. Gak apa-apa. Kita pasti akan berhasil. Ikuti aku, kolega. Apa? Berhenti di sana. Kalian gak akan bisa kabur lagi. Ayolah, tembak. Ya, sedikit lagi. Ayolah, aku hampir menang. Aku pasti dikutuk. Ada apa ini? Dilarang bermain di dalam sel. Hah, aku yang mengawasi tempat ini. Jadi aku akan menyita tabletnya. Aku juga punya hak. Apa? Teman-teman, kemarilah. Itu adalah kertas ujian yang dicuri dari bu guru. Dia pelakunya. Petugas kepolisian yang mencurinya. Hah? Ini? Kamu gak punya bukti. Petugas Jenna. Apa maksud semua ini? General, dia penjahat, Pak. Petugas. Petugas. Cepat katakan. Kaulah dalam pencurian kertas ujian dan penangkapan Wednesday kan? Mengakulah. Dari mana kamu mendapatkannya? Kamu ini petugas kepolisian, bukannya guru. Hah. Oke, aku akan mengaku. Aku yang melakukannya. Seperti ini kejadiannya. Aku berganti pakaian dan menghampiri meja guru. Aku hanya ingin mengubah nilai ujianku. Aku tidak bermaksud mencuri kertas ujian. Sayangnya, aku ketakutan. Seseorang keluar dari tempat sampah. Seperti itu kejadiannya. Maksudku, untuk apa kamu mengubah nilai ujian? Ini semua demi putriku. Dia tidak pandai dalam pelajaran. Hal itu sangat membuatnya sedih. Nilainya sangat rendah. Lihatlah, aku hanya ingin membantunya. Cinta seorang ibu. Benar-benar menyentuh. Hei, kalian ini kenapa? Gara-gara dia kita dipenjarakan. Kursi listrik? Ampuni aku. Jangan. Tidak boleh. Dasar payah. Kalau begitu, gue lotin. Aku mohon padamu. Aku menyayangi kepalaku. Kamu sudah keterlaluan. Aku tahu hukuman yang tepat untuknya. Tulis pecahan di sini. Sekarang kamu sudah mengerti? Uh, putriku belajar dengan sangat tekun. Mereka semua konyol. Wednesday, Wednesday. Aku boleh memotretmu. Baiklah. Ketenaran dan kejayaan benar-benar sebuah beban. Hei, anak-anak, kalian di mana? Apa? Jadi, idola baru kalian adalah Pikachu? Pengkhianat. Cepat kembalikan mainannya. Tidak bisa. Kami akan paksa. Pikachu, tidak. Coba kamu jelaskan itu. Itu bukan aku. Aku dijebak. Ini bukti yang memberatkan. Kamu akan ditahan. Jangan menahanku. Berpikir dulu sebelum bertindak. Tidak akan kubiarkan hal itu terjadi. Wednesday tidak akan dipenjarah. Tentu saja tidak. Tidak ada yang bisa menahan serangan gelitikku. Kamu menyerang seorang petugas. Masuklah ke dalam sel. Ini tidak adil. Kau juga. Aku akan komplain. Ini mimpi buruk di dalam sel. Selamat datang. Aku sudah bersantai di sini untuk beberapa waktu. Lelucon yang mengerikan. Ditambah lagi, ada hewan peliharaan. Aku menyukainya. Laba-laba. Aku benci laba-laba. Bagaimana bisa membenci si manis ini? Kemarilah, sayang. Kamu membuatnya takut. Init, apa yang kamu lakukan? Singkirkan sarang laba-labanya. Tunggu dulu. Jangan lewati separuh wilayahku. Kalau bisa. Di sini tidak boleh ada sarang laba-laba. Kapan tempat ini terakhir kalian dibersihkan? Apa maksud dari gangguan ini? Tenang, sayang. Jaringmu akan tetap utuh. Ini jauh lebih baik. Dia tidak tahu apa-apa soal desain kontemporer. Ini waktunya minum kopi. Ini gelasku. Ini milikku. Gelangku. Ups. Aku akan membebaskanmu. Apa itu? Kau pikir kau bisa kabur? Angkat tangan. Buah pisang? Di mana pistolku? Aku takut. Aku menyitanya. Kurang ajar ya. Kamu tidak akan lolos dari ini. Aku akan panggil rekanku. Chucky siap membantu. Dia bisa mengalahkanku? Anda berurusan dengan orang yang salah. Chucky, awasi si tangan ini. Kamu akan dapat hukuman yang mengerikan. Food Lotion. Sudah terlambat untuk meminta belas kasihan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wednesday. Lezat. Aku bisa semuanya. Bolehkah aku minta sepotong kue juga? Aku punya ide. Apa? Oh, sangat lucu. Aku menyukainya. Lanjutkan dengan rencanamu. Kuenya enak sekali. Kamu mau? Ini dia. Terima kasih. Ups. Kuenya terlalu besar. Sulit untuk membawanya masuk. Jika tidak mau, biar aku yang makan. Manis sekali. Ayo bersihkan. Kenapa kamu merusak mainan itu? Aku tidak bersalah. Kamu tidak akan bisa lolos. Aku punya bukti. Ini fotonya. Tangan ini dalam banyak masalah. Cepat bicaralah atau tanganmu akan tamat. Tidak. Ucapkan selamat tinggal pada tanganmu. Apa? Ini tidak adil. Pecundang. Chucky, ubah rencananya. Cepatlah. Temanmu berikutnya. Nyalakan listriknya. Saat ini, Inet bahkan tidak membutuhkan taman hiburan. Chucky, naikkan voltasenya. Sudah. Lagi. Kita belum selesai. Cukup leluconnya. Sungguh menakutkan. Chucky, dengarkan baik-baik. Gaunmu. Astaga. Kami akan mewarnai sedikit. Pink? Tidak. Bahkan tidak bisa menangani hal bodoh seperti ini. Aku sudah hampir melewati level ini. Lebih cepat. Cepat. Ups. Aku terlalu keras. Harus istirahat dulu. Akhirnya dia tertidur. Ayo bekerja. Tampak ini tidak ada gunanya. Aku akan coba gergaji. Wednesday? Itu luar biasa. Gergaji ini juga tidak bagus. Dinamit. Ini tidak pernah mengecewakan. Wow. Ini serius. Aku sudah bangun. Hanya mendengar sesuatu. Jeruji besi masih utuh. Sulit dipercaya. Aku harus keluar dari sini. Untuk apa pusing-pusing? Sedot saja perutmu dan keluarlah. Semudah itu. Apa? Bagaimana bisa? Dengarkan baik-baik. Ya. Aku mengerti. Ada lebih banyak halaman. Satu. Dua. Tiga. Sekarang. Aku merasa tidak enak badan. Tolong. Ini pingsan. Apa? Siapa yang memberinya izin? Dia pingsan. Aku pernah ikut kelas kesehatan. Jadi aku tahu harus apa. Jangan panik. Saatnya aku mengetahui seluruh kebenaran. Ting. Bantu aku menemukan kertas itu. Ini dia. Apa? Itu petugasnya. Dia berpura-pura menjadi aku selama ini. Dia adalah penjahat utama sebenarnya. Balas dendam. Shh. Aku punya rencana yang lebih baik. Ini ada sesuatu yang mendesak. Sampai jumpa nanti. Oke. Da. Bagus sekali. Kalian lulus dalam ujian. Bell sudah berbunyi. Nikmati liburan kalian. Yeay. Waktunya pergi ke pantai. Ke pantai. Hei. Kenapa ini? Seseorang tidak akan ke pantai hari ini. Dah. Berani sekali kamu. Pecundang. Oh. Kalau Wednesday tidak boleh pergi, kamu juga tidak boleh. Bagus. Jadi siapa yang pecundang sekarang? Berhenti. Tunggu. Kamu lambat, kamu ditinggal. Sampai jumpa anak-anak. Ini semua salahmu. Anak-anak, kami punya tiket perjalanan ke pulau. Ayo semangat. Tiket ini milikku. Bukan ini milikku. Kembalikan. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu merusaknya. Anak-anak, berhentilah bertengkar. Lewat sini. Ayo. Hampir sampai. Menurut peta, kita harus pergi ke sini. Ayo. Ini dia. Tempat yang sempurna untuk liburan yang sempurna. Tidak ada siapa-siapa. Sangat menyenangkan. Sepertinya pantai ini sepi. Ayo kita berenang. Anak-anak senang. Bagus. Wow. Tempat ini sangat indah. Ransel kecil apa itu? Ting, apa kamu membawa peralatanmu? Kerja bagus. Ayo tos. Aku juga membawa banyak barang berguna di sini. Eyeshadow? Apa kamu bercanda? Kenapa? Liburan atau tidak? Kamu harus selalu tampil menarik, kan? Jadi untuk apa legging warna pink ini? Ini bisa melakukan banyak hal di rumah, loh. Mari kita tunjukkan. Ambil batu besar, bidik kelapanya. Bam. Pengiriman makan malam. Kamu ingin membunuhku, ya? Kelapa ini hampir menghancurkan kepalaku. Dasar gila. Maafkan aku. Siapa sangka legging pink ini bisa sangat berbahaya. Aku akan membangun rumahku. Apa yang dia lakukan? Ini bisa menjadi gubuk. Tetap diam, tongkat. Kamu tidak akan kemana-mana. Wow. Kerangka yang bagus. Ibu, aku mendapatkan atap. Kerja bagus, sayang. Dan ini jimat keluarga kita. Menakjubkan. Kerja bagus. Apa? Mereka punya rumah yang bagus. Ah, berani sekali. Ibu, lihat apa yang mereka punya di sana. Fiu, engap sekali. Ibu, lihat ini. Sebuah pompa. Terima kasih, sayang. Ups. Ayo, pompa. Apa yang mereka lakukan? Kita hanya perlu mengambil air. Ya. Hah? Siapa di situ? Apa ibu sudah sadar? Iya, ibu merasa jauh lebih baik. Bunga membuat kolam renang ini jadi lebih menarik. Balon akan membuatnya lebih seru. Ayo mulai bekerja. Bayi bebek, wek, wek, wek. Punya kita akan sama bagusnya. Lubang yang bagus, tikus tanah pun tidak bisa lebih baik darimu. Sekarang kita tutup bagian bawah kolamnya. Kita hanya perlu menuangkan air mata para martir. Selesai. Boleh aku tambahkan beberapa hewan lucu? Sempurna. Kamu suka kolam renangmu, sayang? Tentu saja aku suka. Kastilku adalah yang paling indah di pantai. Lebih banyak perlengkapan bangunan. Ini bukan tempatnya. Apa? Kastilku? Siapa yang menghancurkannya? Kamu pelakunya. Bagus sekali, Ting. Cukup sedah. Ini artinya perang. Kamu pantas mendapatkannya. Oh, astaga. Kamu pasti akan menyesalinya. Kamu juga. Ibu, lihat. Wednesday merusak barang-barangku. Berani sekali dia. Gotik yang aneh. Jangan bersedih, nak. Ibu bisa buatkan yang baru untukmu. Gunakan legging pink favorit, ibu. Kita hanya perlu memotongnya di sini. Wow, lucu sekali. Terima kasih, ibu. Ibu, ini merusak barang-barangku. Ting, aku di sini. Oh, celana pendek yang lucu. Terima kasih banyak. Ups, canggung. Ini dia. Apa yang sedang ibu lakukan? Ini atasan barumu. Terima kasih, ibu. Ini sangat keren. Mereka sedang apa? Ini, kaki kotor di tikar. Di mana sopan santunmu, Nona? Ups. Sudahlah, ibu punya sesuatu yang menarik untukmu. Kita akan buat arena bermain baru dari spray. Sekarang kamu punya tempat bermain. Ayo. Pertama, bersihkan pasir di kakimu. Area bermain kita sangat bersih. Terima kasih, ibu. Sama-sama, sayang. Ting mau pergi kemana ya? Ting, kembalilah ke pantai. Sekarang juga. Astaga, lampunya kempes. Tolong, aku tenggelam. Teman-teman, tekan tombol suka agar Ting bisa berenang ke pantai. Aku mohon. Kepamu sangat sempurna. Yuh, semua permainku meleleh. Aku akan tetap memakannya. Tunggu dulu, jangan makan itu. Ibu punya ide yang lebih baik. Gunakan ranting tua ini untuk membuat tusuk gigi. Siapkan kertas timah. Dan ambil karamel muyang meleleh. Letakkan permain di bawah sinar matahari hingga mengeras. Hasilnya cukup bagus. Sekarang lebih mudah untuk dimakan. Selamat makan. Bagaimana rasanya? Lezat. Bagus sekali, anak-anak. Si Wednesday sangat pamer ya. Aku punya ide. Seekor kura-kura kecil akan membuat kulitmu lebih cerah, Wednesday. Ini dia. Tambahkan tabir surya untuk efek yang lebih bagus. Mimpi yang indah, sobat. Dimana anak-anak? Ngomong-ngomong, apa ini? Tidak tahu. Aku tertidur. Siapa yang lakukan ini? Ini sudah direncanakan. Ini. Tadi aku tertidur. Baiklah. Aku akan membalas dendamku padamu. Tolong. Kursi panjang ini menyandera aku. Lepaskan aku. Pecundang. Sepertinya aku tahu cara memperbaiki hubungan ibu kita. Sekedengarannya bagus. Airnya luar biasa. Apa? Hei, kamu ikan. Berhati-hatilah, oke? Kamu tidak suka cipratan air? Mari lihat apa kamu menyukainya. Oh, kamu ubur-ubur yang menyebalkan, ya. Astaga, senapan air. Aku punya senjata. Kita lihat saja nanti. Senjata sebesar itu tapi tembakannya kecil. Berhenti. Wednesday, dimana anak-anak kita? Mereka pergi kemana? Dimana mereka? Anak-anak? Oh, tidak. Putri kita. Kejutan. Keluar dari sana sekarang juga. Berhasil. Lihat kuku baruku. Mereka tidak peduli dengan kita. Ibu, kami bosan. Hentikan. Berhenti. Ambil sekop dan gali lubang yang besar. Kita bisa membuat bioskop. Dan aku membuat popcorn. Layarnya sudah siap. Ini dia jagungnya. Tutup dengan kertas timah. Matahari, arahkan sinarmu kemari. Proyektor sudah siap. Popcornnya sudah siap. Hiu, lubangnya sudah selesai. Selamat datang di bioskop luar ruangan kami. Aku bisa punya privasi di sini. Apa yang kamu lakukan? Dengar ya, ini tempat tinggalku. Ini adalah perusahaan properti pribadi. Aku akan menelpon 911. Polisi, kemarilah sekarang. Kamu akan menyesal. Bu polisi, dia menghancurkan rumahku. Tolong aku. Kamu harus ikut denganku. Aku sudah menghalau pengacau. Pelan-pelan. Aku harus menghubungi Init. Init? Kejutan. Ini aku. Bagaimana bisa? Oh, itu ceritanya sangat lucu. Manusia serigala tidak bisa jadi pemain akrobat. Kenapa? Mereka pasti bisa. Akan kubuktikan. Tada! Sekarang bagaimana? Ups, itu canggung. Maaf, aku tidak sengaja. Aku menyerah. Biar pengadilan yang putuskan. Begitulah aku bisa di sini. Sepertinya kita terjebak. Kursi ini tidak pernah mengecewakan kita. Aku takut. Kursi listrik punya aku lebih baik dari itu. Tambahkan bantal empuk. Mengerikan. Putar tombolnya. Aku merasa pusing. Saatnya beraksi. Mengaktifkan Megan. Hei, siapa kamu? Target ditemukan. Hancurkan. Koneka, kamu tidak bisa menangkapku. Dia terlalu cepat. Oh tidak, dia merusak Megan. Apakah aku melewatkan sesuatu? Kurasa kita bisa perbaiki. Kalau menurutku ini baik-baik saja. Ayo, nyalakan. Tidak berfungsi. Baterainya tidak cukup. Aku dapat ide. Kita butuh banyak daya. Itu baru benar. Ting, dia akan membantu. Ada apa? Ambilkan kami pokeball. Sebuah bola dengan lingkaran. Cepat-cepat. Ini dia. Itu bukan pokeball. Ting, fokuslah. Oh, dasar cerewet. Ini dia. Apa ini benar? Tidak. Bagaimana sekarang? Bagus. Ting, kamu benar-benar hebat. Pikachu, aku memilihmu. Oh ya, Pika. Pikachu, kami butuh kejutan listrik. Isi daya baterainya. Oh, aku mengerti. Itu mudah. Kejutan listrik. Hai. Keluar melalui ventilasi bisa jadi pilihan. Tapi tutupnya disekrup dengan kencang. Megan, tolong urus ini. Spektakuler. Terima kasih. Mungkin ada jebakan. Biar aku piksa. Oops. Hai. Apa ini? Pecundang? Dia akan menyesalinya. Apa? Jadi ini makan siangnya? Terlihat menjijikan. Ini adalah penjahat buronan yang kejam. Kalau kamu melihat mereka, segera tangkap. Apa kamu mengerti? Aku mau donat. Tidak. Pekerjaan harus didahulukan. Ini tidak bisa dimakan. Donat itu sangat enak. Kamu mengerti? Ayo langsung saja. Donat. Sekarang dengarkan aku. Berikan donat itu pada kami. Aku akan berikan donatnya. Akhirnya, ini baru bisa kita makan. Hei, dimana donatnya? Ini. Makanlah. Apa? Chucky? Apa kamu memakan semuanya? Aku sudah peringatkan. Masuklah ke dalam sel. Mungkin perilakumu akan lebih baik. Berhasil. Ayo, tos. Aku sakit kepala. Suara apa itu? Selamat tinggal, boneka. Lepaskan kepalamu. Manusia serigala bisa baik jika dijamu hidangan lezat. Selanjutnya. Bagaimana bisa sampai di sini? Seekor unicorn akan berguna. Apa yang terjadi di sini? Berikan padaku. Hei. Alat pancung sangat dilarang. Bagaimana aku bisa bermain? Tidak sopan. Dia pikir dia siapa. Akhirnya tenang juga. Sakit kepala itu hal terburuk. La la la. Hei, hei, hei. Ting, aku geli. Berisik lagi. Caki. Siap melayanimu. Tangani mereka berdua. Siap. Gelang ini untukmu. Baiklah. Dan untukmu. Ini lucu. Terima kasih. Oh ya. Ini sangat menarik. Aman. Aku akan mengawasi kalian. Sudah selesai. Kerja bagus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanda suka? Aku tahu. Untuk menghilangkan senjata kejut ini, kita butuh 10 ribu suka. Teman-teman, tolong. Tekan tombol sukanya ya. Sel kita sudah bersih. Wednesday, kamu yakin kamu membantu? Oh, ada sesuatu. Tapi apa itu? Sepertinya ini kapsul waktu. Kita akan masuk. Terbuka. Ada apa di sana? Kita akan tahu sebentar lagi. Bulu kuning, baterai, pokeball. Menurut kalian siapa pemilik semua ini? Berikan komentar di bawah. Mainan kesayanganku. Apa yang harus kulakukan? Maksudku? Ya. Init, berikan aku boneka. Apa? Oh, itu tidak akan. Hmm. Aku mohon. Baiklah. Karena kamu benar-benar memohon, aku tidak bisa menolak. Kamu baik sekali. Aku akan keluarkan isi perutnya. Oh, tidak. Itu sangat kejam. Selesai. Ting, masuk ke dalam. Aku tidak mau melakukannya. Masuklah. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan kami. Bukan untuk diperdebatkan. Selesai. Ting, kamu harus mengalihkan perhatian penjaga. Ayo lakukan. Hei, ada yang meninggalkan hadiah untukmu. Sepertinya seorang pengagum rahasia. Apa? Seseorang menyukaimu. Oh, sangat mengemaskan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Keseruan dimulai. Apa yang terjadi? Sebuah bor? Dah. Sementara itu, aku akan pinjam kuncinya. Terlambat. Fiu, hampir lupa. Apa kamu terlibat di dalamnya? Apa yang kamu bicarakan? Itu gagal. Jangan salahkan dirimu. Aku bekerja keras untuk itu. Haruskah kita gunakan cara ini? Wow, pemikiran yang bagus. Apa? Jadi selama ini kamu punya kuncinya? Ayo pergi. Tetap diam ya. Oh ya. Yang penting jangan bersuara. Wow. Tombol yang bagus. Aku tidak bisa menahan diri. Tidak. Keluarkan aku. Ya, aku bebas. Berhati-hatilah. Aku benar-benar terjaga. Apa yang terjadi? Benarkah? Syukurlah. Berita terbaru. Seorang vampir berbahaya kabur dari penjara dan saat ini sedang menyerang kota. Kepanikan masal dan kekacauan. Dia kabur. Ulah siapa ini? Kami hanya merajut kaus kaki. Ah, tolong. Ada laba-laba. Wednesday selamatkan aku. Ting, kenapa kamu begitu khawatir? Laba-laba adalah peliharaan terbaik. Benarkan, sayang. Tunggu di sini dulu. Cahaya ini aneh. Hah? Spider-Man? Keluarkan aku. Sekarang juga. Kenapa kamu mengurungku di dalam toples? Jahat sekali. Meskipun aku seorang laba-laba, tapi aku tetap manusia juga. Aku sudah muak. Pintu keluarnya ada di sana. Setidaknya tunjukkan rasa hormat pada pahlawan super. Aku dapat ide. Akanku beri pelajaran gadis itu. Tiga, dua, satu. Apa ini? Bekas gigitan. Aku akan coba membersihkannya. Oh-oh, tanganku tersangkut. Apa yang terjadi padaku? Ting, apa kamu di dalam? Keluar. Ada orangnya. Ini dia. Sekarang aku tersangkut di pintu. Aduh, perhatikan jalanmu, Ting. Ambil koranmu. Aku harus lakukan sesuatu tentang ini. Kamu? Hai. Kamu lihat? Ini tidak bisa dilepas. Cepat perbaiki. Maaf, tidak ada yang bisa kulakukan. Ah, jahat. Bagaimana dengan itu? Spider tinggal. Berhenti. Kamu tidak bisa menglabuhiku. Oh, benarkah? Oke, aku akan membantumu. Pertama-tama, kamu harus santai. Pikirkan sesuatu yang bagus. Lihat, otaknya menempel. Aku pikirkan hal-hal menyenangkan. Wala, kotaknya lepas. Sekarang giliranmu. Aku akan coba. Korban selanjutnya. Tidak. Ucapkan selamat tinggal pada mainan. Ya. Itu benar-benar berhasil. Aku sangat senang. Bagus. Selamat datang. Aku akan mengubahmu menjadi palawan super sejati. Indra Spidey. Kostum. Jaring laba-laba. Berjalan di dinding. Dan selanjutnya, kamu akan jadi spider Wednesday. Ayo kita mulai dengan jaring. Pilihan yang bagus. Wednesday. Di sebelah sini. Ini adalah alat penembak jaring. Pakailah. Bidik dan tembak. Ups. Maafkan aku, Ting. Tidak masalah. Ayo coba lagi. Itu targetmu. Terima kasih. Kamu pasti bisa. Oke. Fokus padanya. Tembak. Tembak. Wik cantikku. Ups. Baiklah. Lihat dan pelajari. Kamu lihat anak itu? Aku ingin sekali es krim. Berikan padaku. Tapi itu kesukaanku. Kembalikan. Kamu bisa beli lagi, kan? Kekesalan terbesarku adalah ketidakadilan. Kita akan membalasnya. Terima kasih untuk camilannya. Spider. Ambillah. Ini milikmu. Terima kasih. Aku juga mau es krim. Berhasil. Bagus. Lezat. Es krimku. Ups. Jangan menangis. Astaga. Biar aku lihat agendanya. Jaring laba-laba sudah selesai. Sekarang aku butuh pakaian. Tapi pertanyaannya, aku harus pilih yang mana? Hmm. Aku mendapatkan ide. Ting. Aku akan meminjam sarung tangan. Untuk apa? Kuncinya adalah meniup sekuat mungkin. Apa? Fiu. Pakaiannya sudah siap. Aku sangat antusias. Pakaian sudah selesai. Kiri. Kanan. Lebih cepat. Apa? Wow. Banyak sekali anak-anak. Spider. Kami mencintaimu. Kamu sangat keren. Itu lucu. Lari. Spider. Sembunyi. Apa mereka sudah pergi? Kita berhasil kabur. Itu dia. Ayo, Tos. Ada motor. Kita beruntung. Sudah siap? Ayo kita pergi. Apa? Ini tidak mau menyalah. Kenapa tidak? 10 ribu suka. Kita membutuhkan suka. Astaga, anak-anak itu sudah dekat. Tolong, beri suka video ini agar kami bisa pergi. Mereka akan sampai di sini sebentar lagi. Spider. Beri suka sekarang. Sudah selesai selfie. Selanjutnya, Indra Spidey. Indra Spidey? Aku akan jelaskan padamu. Pegang rat-rat dan aku akan memejamkan mata. Sekarang gak bisa lihat apapun. Aku adalah targetmu. Oh, aku mengerti. Terima ini. Indra Spidey. Meleset. 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 Kamu meleset. Sekarang giliranmu. Aku sudah siap. Gunakan Indra Spidey-mu. Hindari ya. Ini gak berhasil. Astaga. Aku gak tahu harus berbuat apa. Spidey. Aku mencintaimu. Hai. Boleh aku minta tanda tangan? Kami sedang sibuk. Indra Spidey. Kucing yang lucu. Terbanglah. Ya, kamu berhasil. Indra Spidey. Benar sekali. Selamat tinggal, Spiderman. Mulai sekarang aku adalah penggemar Pikachu. Wow. Ya, kita berhasil. Ada banyak barang menarik di sini. Kamu tahu? Setelan itu pas dengan ukuranku. Dasar pencuri jahat. Keluarlah. Aku tidak akan kemana-mana. Benar sekali. Baiklah, aku akan mengusirmu. Ini bisa menanganimu. Aku mengerti. Sampai jumpa. Jangan pernah kembali lagi. Laba-laba tidak diterima di sini. Jalan-jalan di taman sangat menyenangkan, ya. Indra Spidey. Aku bisa merasakannya. Ada perampok di sana. Aku akan urus itu. Bolehkah aku melakukannya? Baiklah. Kalahkan dia. Serangan jaring. Tidak. Tidak. Kena dia. Kamu luar biasa. Aku mengajarimu dengan baik. Jangan terlalu berharap. Sampai jumpa. Oh, tidak. Dia kabur. Jadi bagaimana sekarang? Teman-teman, kami butuh bantuan kalian. Beri komentar di bawah seperti apa perampoknya. Itu akan membantu menemukannya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir adalah panjat dinding. Apa? Perhatikan baik-baik. Ini sangat mudah. Aku tidak yakin tentang itu. Wow. Mengerti? Gerakan saja tangan dan kakimu. Ayo lakukan. Kiri. Kanan. Lebih tinggi. Kamu tidak merangkak sama sekali. Aku tidak bisa melakukannya. Hmm. Apa kamu suka bermain kapas? Bagaimana kalau warna hitam? Awas. Manis. Bagus. Jadi? Apa? Jadi? Tangan lengket. Oh, benar. Ini dia. Siswanya sudah menjadi ahli. Foto untuk kenang-kenangan. Tunjukkan jaringmu. Bagus. Lagi. Jangan pakai cahaya. Kamu akan membutakanku. Sudah cukup. Vampir? Sekarang kamu juga vampir. 33. Hahaha. 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 selamat menikmati